Sejumlah perwira tinggi, Polri dan TNI memutuskan ikut ambil bagian dalam Pilkada Serentak 2018. Bahkan mereka rela mengundurkan diri sebagai aparat lalu bergabung dengan partai politik. Mereka diantaranya adalah Pangkosat Letjen TNI, Edi Rahmayadi, yang mengaku telah mengundurkan diri dan maju di Pilkada Sumatera Utara. Kemudian ada nama Komandan Korem Wirabima 031 Riau yang digadang-gadang maju di Pilkada Riau. Sementara tiga petinggi Polri juga akan terjun ke politik dan menguji peruntungan di Pilkada Serentak kali ini. Mereka antara lain adalah Irjen Anton Carlian yang digadang-gadang bakal diusung Pilgub Jabar. Sementara Irjen Safaruddin Patih yang kini menjadi Bain Telkam Polri disebut bakal diusung Pilgub Kaltim. Kemudian Irjen Murad Ismail yang diusung oleh PDIP dan Nasdem di Pilkub, Maluku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!